Mari kita simak pematerian mengenai berinteraksi dengan Al-Quran yang akan diisi oleh rasional sumber kita, Bapak Rizris Nurgaha. Waktu dan tempat dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Saudara Tegar selaku master of ceremony atau pengguna acara ataupun yang mengantarkan saya untuk berbicara di sini. Suaranya sangat jelas ya. Wajahnya pun sangat jelas ya. Tapi jangan tersilaukan dengan apa yang di bawah rambut. Yang saya hormati, Panitia, pengurus, penyelenggara tutorial PAI dalam acara pekan doha. Yang saya banggakan, saya cintai para mahasiswa yang budiman, khususnya juga MC dari Kang Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang cerah, kita bersyukur kepada Allah SWT bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat. Saya juga bisa berjumpa dengan orang-orang atau calon-calon orang sukses siapa pemimpin masa depan. Meskipun melalui layar Zoom ini, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita di dalam terus menambah wawasan, menambah ilmu. Tidak ada lain karena karunia Allah SWT. Itu yang patut dan harus kita yakini. Banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan karena berbagai kendala, berbagai problematika. Anda semua ditakdirkan untuk menimba ilmu melalui atau penyelenggaraan tutorial ini dipasilitasi oleh perguruan tinggi, yaitu kampus UPI. Dan tentunya ini harus Anda bertanggung jawabkan dengan memang betul-betul kita dapat mempertanggung jawabkan sebagai mahasiswa. Banyak orang yang tidak bisa masuk UPI karena Anda kan ya? Karena Anda yang lulus, yang lain tidak lulus. Ada juga di antara teman kita mungkin yang terpaksa cuti atau terpaksa lainnya karena belum bisa memenuhi kewajiban di dalam membayar UPI dan lainnya. Nah Anda melalui orang tua Anda, tentunya hakikatnya rezeki dari Allah bisa mengikuti sampai saat ini. Selamat serta salam, semoga Allah curah limpahkan ke panutan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan berbincang. Berbincang, sharing terkait materi tadi yang sudah disampaikan oleh MC, yaitu bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Namun sebelumnya, saya mau share screen dulu, tapi setelah share screen, beberapa detik, mungkin satu menit, saya tutup lagi ya. Baik, mohon maaf. Mungkin bisa, jadi di, Pak, kalau Anda mau mengambil, ya sesepat mungkin gitu ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Teng tegak? Sudah, Pak, sudah terlihat. Sudah, Pak. Nah, itulah. Nah, terlihat kalau tidak terlihat ya, mudah-mudahan bisa diperbesar oleh Anda semasing-masing. Saya sengaja tidak membuat PPT ya, dan memang di balik kesengajaan itu ada alasan. Yang pertama, ya kemarin, fokus ke PKM sehingga belum sempat membuat PPT. yang kedua, dengan PPT sebetulnya membatasi gerak, bicara, dan lain halnya ya. Sehingga tidak terlalu bebas ke sana. Mari. Meskipun tetap sebetulnya PPT itu penting. Nah, akhirnya saya membuat mind map seperti ini. Membuat coretan, bukan mind map ya. Membuat coretan seperti ini. Inilah yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Baik, saya stop ya. Sudah dipotong, sudah diambil sebagai Anda menulis resume ya. Mungkin Mohon Maaf berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain, wah jelas banget, bagus gitu kan dalam hal menampilkannya. Tetapi, mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi belajar kita. Ketika kita berbicara tentang interaksi dengan Al-Quran, sesungguhnya materi Al-Quran Anda pun sudah mempelajari ya. Karena itu dipelajari pada minggu kemarin, atau minggu kemarin di kelasnya masing-masing. Kemudian juga selama Anda mengenyam pendidikan, sudah belajar tentang Al-Quran. Sehingga Anda bisa membaca Al-Quran itu. Tetapi sebagai bagian atau bahan sharing dan obrolan kita atau kajian kita pada kesempatan ini, saya akan memberikan mungkin bisa sesuatu yang baru, bisa sesuatu yang sudah, tetapi sebagai pengingat bagi kita. Interaksi dengan Al-Quran. Apa itu interaksi? Jadi kita harus mengetahui apa interaksi itu. Kalau interaksi itu adalah ketika ada dua objek ya. Satu dengan objek kedua. Satu sama lainnya. Yang sama-sama saling mempengaruhi dan mempunyai efek. Apa objeknya? Ya kita. Kalau meskipun ada yang bilang, ya berarti kita subjek dong. Bisa jadi lah ya. Berarti ada dua benda, dua hal lah ya. Yaitu manusia, yang kedua adalah Al-Quran. Jadi ada manusia dan ada Al-Quran. Yang akan bicarakan kita di dalam konteks sekarang. Subjeknya siapa? Ya mungkin Allah yang telah menurunkan Al-Quran itu. Dan Allah juga yang telah menciptakan kita. Sehingga dua hal ini, atau dua benda ini, yang menjadi objek daripada subjeknya Allah SWT. Interaksi. Jadi harus ada pengaruhnya. Harus ada efeknya. Lalu apa Al-Quran? Anda sudah membaca, Anda sudah melihat, Anda sudah mendengar, Anda juga mungkin masih ingat. Apa itu Al-Quran? Kalau di dalam bahasa Arab, Al-Quran itu diambil dari kata koro ayak rau, artinya membaca. Berarti koro ayak rau, Qur'anan. Qur'anan itu adalah bacaan. Kumpulan bacaan. Yang dituliskan, atau yang dikumpulkan, sebanyak misalkan 30 Jun, 114 surat. Itu yang secara nyata ada di depan kita. Tetapi kalau secara makna hakikatnya, Anda juga sudah mendengar mungkin dari dosen Anda ya. Yaitu kalamullah al-munajjal. Jadi kalam Allah, ucapan Allah, atau firman Allah yang diturunkan. Pada siapa? Al-Nabi Muhammad SAW, Malaikat Jibril. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril. Yang diturunkannya secara berangsur-angsur. Disesuaikan dengan peristiwa, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Meskipun kita tahu, Al-Quran kan katanya diturunkan pada bulan Ramadan. Itu sebagai peringatan, menuju ke Al-Quran. Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah secara utuh. Pada siapa? Pada Malaikat Jibril. Nah, dari Malaikat Jibril, kepada Muhammad, artinya kepada utusan Allah secara berangsur-angsur. Jadi kita mengetahui ya, kalau al-Quran itu berpakaian bacaan. Maka, ayat yang pertama yang telah kita ketahui bersama pun, yaitu surat Al-Alaq ya, Ikhro, perintah. Perintah apa? Perintah membaca. Dari tadi, dari fi'il amr, Ikhro, bacalah. Walaupun pada saat itu, Nabi Muhammad ketika diminta oleh Malaikat Jibril, Ikhro, baca. Ma'an Nabi Khori. Saya tidak bisa membaca, Wahai Jibril. Ikhro, baca. Ma'an Nabi Khori. Saya tidak bisa membaca. Tetapi, Malaikat Jibril, dengan memberikan semangat kepada Muhammad, kepada Nabi kita, Ikhro, bismirobbi kaladhi kholak. Ucapkan, dengan mengucap nama Tuhan yang telah menciptakan. Makanya, kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, sering mengucapkan, bafat basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar mempunyai kekuatan. Agar mempunyai daya. Agar mempunyai tambahan energi. Ketika Nabi Muhammad tidak bisa membaca, kemudian terperintah Allah seperti itu. Ya, faktualnya, di sekolah kita, apapun yang ingin kita lakukan, awali dengan basmala, insya Allah, secara tidak langsung, energi positif, energi ketuhanan, atau spiritual dari Allah, mau tidak mau, akan kita rasakan. Kuncinya yakin. Nah, itu Quran. Jadi, interaksi Quran adalah ada benda, ada sesuatu, atau ada barang, ada benda, yaitu bentuknya kita manusia, sebagai umat muslim. Satu lagi ada Al-Quran. Nah, manusia dengan Al-Quran, saling berhubungan, dilakukanlah interaksi, sehingga apa? Menghasilkan efek dan pengaruh. Satu sama lain. Ketika manusia diperintah, apa umat islam diperintahkan membaca Al-Quran, diharapkan ada pengaruhnya, ada efeknya. Apa? Menjadi tenang, misalkan. Kemudian apa? Menjadi pedoman bagi kehidupannya. Apa lagi? Menjadi petunjuk. Nah, itu efeknya, itu pengaruhnya. Ketika apa? Manusia atau umat islam itu berani atau mau untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Itu interaksi Al-Quran. Kemudian pertanyaannya, apa yang dibaca? Ya bacalah Al-Quran itu. Namun, bukan hanya Al-Quran. Karena, yang diperintahkan untuk membaca di sini, apa? Ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ada apa saja? Yang pertama, ada ayat kauninya, yang kedua, ada ayat kauninya. Apa ayat kauninya? Ayat kauninya itu ya, ciptaan Allah semuanya. Bumi, langit, matahari, bulan, alam semesta, tumbuhan, tumbuhan, hewan, manusia itu sendiri. Dan semua ciptaan Allah, itulah ayat-ayat kauninya. Yang bisa ditafakuri, yang bisa dipikirkan, yang bisa diperhatikan, yang bisa diamati, diteliti oleh kita sebagai manusia yang diberikan akal. yang kedua, ayat kauninya. Nah, ayat kauninya itu apa? Al-Quran. Nah, ayat kauninya dan ayat kauninya wajib kita baca sebagai apa? Pengagungan. Dan bagaimana melihat kebesaran pencipta kita. Ayat kauninya terbatas, hanya yang 30 juz tersebut. Tetapi ayat kauninya itu sungguh luar biasa. Unlimited, tanpa ada batasan. Ketika kita jalan-jalan ke Garut, saya kebetulan tadi subuh dari Garut. Eh, dari Bandung. Dari Garut ini ya. Tadi subuh, berangkat dari Bandung, di Garut. Eh, di Garut itu ada banyak gunung. Misalkan kalau kita berani untuk mendaki gunung, kemudian di atas gunung kita melihat apa, hamparan yang sangat luas. Nah, kita mau turun lagi misalkan ke tebing sebelah sananya, mungkin kita mendapati yang lainnya, yang merupakan keindahan-keindahan Allah. Makanya sering orang bilang kalau yang mapala, yang pendaki itu tidak seberapa, apa, capek pun tidak seberapa. Ya, sejauh apapun tidak menjadi lelah. Ketika apa? ketika mencapai puncak yang dituju. Kenapa? Karena bisa melihat keindahan. Nah, keindahan itulah yang kita tafakuri. Oh, sungguh-sungguh biasa Allah menciptakan alam semesta. Ayat kaunia, itu unlimited. Jadi silahkan, Anda, saya kurang tahu ini diperodi apa aja, ya, misalkan ada MIK tadi ya, ada TIKPAR, ada TIKPEN, dan lainnya. Silahkan baca. Silahkan amati menurut atau sesuai dengan potensi Anda. Atau sesuai bidang keiluman Anda. Jadi, tidak terbatas dengan yang perkara agama saja. Itu kan. Jadi, ada penyesuaian dengan prodi yang kita miliki. Jadi, apa yang dibaca ayat, ayat kaunia, ayat kaulia. Tentu, karena kita berbicara tentang Al-Quran, fokus kepada ayat kaulia. Bagaimana, apa, kenapa kita harus membaca, kapan harus kita membaca, bagaimana kita harus membaca Al-Quran tersebut, tentu itu butuh bimbingan. Tentu itu butuh media lain. Kan demikiannya. Sehingga, apa yang ada di dalam Al-Quran, kita dapat resapi, dapat kita pahami. Kapan kita baca Al-Quran? Kapan saja tidak mesti sehabis sholat. Tidak mesti misalkan ketika waktu luang. Justru, kita harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. kan begitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita memang sengaja menyiapkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Tetapi agar kita terarah, agar kita terjadwal, misalkan Anda ketika habis sholat dalam waktu ya, setiap waktu beres sholat subuh, suasana masih pres, jenaga masih kuat, itu kan, mata mau ngantuk atau enggak, ya, mata sudah terbuka lagi ya, baca setengah halaman, oh saya tidak mampu setengah halaman, baca misalkan beberapa ayat dari halaman tersebut, oh saya mampu satu halaman, dua halaman, dan sebagainya, oh duhur, karena jam kesibukan misalkan, tapi kita sempatkan, dan kita luangkan, dan kita jadwalkan, baca dua ayat, tiga ayat, begitu seterusnya sampai waktu-waktu yang lain. ataupun Anda punya waktu-waktu khusus yang memang itu cocok untuk baca Al-Quran, maka jadwalkan oleh Anda. Jadi disini tidak ada batasannya kapan kita harus membaca Al-Quran. Itu hanya sebagai guidance, supaya mudah mengingat, oh iya ya, Anda ketika mau antre apa, sekarang kan Al-Quran tidak perlu dalam keada bentuk fisik yang kertas itu ya, Anda punya HP aplikasinya ada Al-Quran, ketika antri sesuatu daripada nunggu bengong segala macamnya buka saja. Pelan-pelan karena takut menggabung yang lain baca. Jadi dimana saja kemudian itu kapan jadi kemudian dimana saja yang penting tidak di toilet kalau di kuburan itu pro kontra makanya saya disini tidak akan mengunjukkan pro kontranya. Pro kontra kenapa? Ada yang menarang membaca Al-Quran di sekitar kuburan ada yang membolehkan jadi saya tidak di tempat-tempat kotor yang itu dapat merusak kesucian. Jadi dimana saja kita bisa berinteraksi interaksi itu tidak hanya membaca Al-Quran atau huruf-huruf ayat-ayatnya saja. Kenapa? Karena di dalam interaksi itu kita harus memahami selain membaca Al-Quran misalkan Bismillahirrahmanirrahim tidak paham kan kita apa yang dibaca tetapi kalaupun tidak paham namanya membaca Al-Quran itu dapat pahala. Kita baca artinya bagaimana cara membaca artinya buka terjemahannya jadi kita itu karena sudah dewasa jangan lagi mengejar berapa kali kita menyelesaikan membaca Al-Quran kita hatam berapa kali dalam sebulan kita hatam berapa juj misalkan ya dulu misalkan kalau di kampung itu ada khutaman khutaman Al-Quran akhirnya tumpeng kenapa sudah tamat membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas kemudian sebentar lagi bulan Ramadan dalam bulan Ramadan itu saya membaca menghabiskan atau menghatamkan tiga kali dua kali apakah itu salah? tidak bagus karena kita membaca Al-Quran tetapi harus kita tingkatkan selain meningkatkan kuantitas bacaan berapa berapa dan berapa harus juga kita karena sudah dewasa meningkatkan kualitasnya bagi yang belum lancar berlancar misalkan kemarin ada tes baki yang tadinya TPD misalkan ditingkatkan belajar gak apa-apa menjadi TD belajar lagi menjadi TT atau TM seperti itu sehingga kita tartil bacalah Al-Quran itu dengan tartil tartil itu bukan Pak Bagus-Bagus suara tartil itu bukan Pak Bagus-Bagus nada tapi bagaimana kita benar dan baik dalam membaca Al-Quran tingkatkan kualitas selain membaca tadi kuantitas tingkatkan kualitas melalui perbaiki bacaan kita yang selanjutnya adalah apa baca itu artinya baca itu terjemahannya agar kita paham apa yang dibaca karena kita umat Islam dituntut untuk memahami apa yang dibaca jadi misalkan satu hari kita itu biasanya sampai dua halaman atau tiga halaman atau lima halaman disesuaikan misalkan dengan sholat lima waktu setiap satu waktu sholat satu halaman misalkan tidak apa-apa pada suatu saat atau dari sekarang misalkan yang biasanya satu halaman setiap sholat lima waktu itu misalkan baca satu ayat apa berarti kurang dong pahalanya sekarang tidak berbicara tentang pahala jangan satu ayat saja tapi satu ayat itu tidak satu ayat tutup tidak tadi baca artinya baca terjemahannya oh ini toh maksudnya sesungguhnya kami memberikan sesungguhnya kami memberikan al-kautar al-kautar telaga seperti apa sih telaga itu dibaca terus apa sih maknanya telaga oh kenikmatan yang luar biasa iya ya kita itu diberikan nikmat oleh Allah bukan hanya yang berbentuk materi uang tetapi yang lainnya banyak bisa kesehatan bisa kenikmatan iman islam saudara yang banyak teman yang banyak tidak ada musuh itu kan al-kautar semua ketika kita membaca terjemahan kalau bisa kalau perlu Anda membutuhkan tafsir atau penjelasan penjelasan yang lain maka itu lebih baik itu tahapan yang selanjutnya maka setelah kita memperbaiki bacaan baca terjemah kemudian memahami penjelasannya lalu kita tapak kur kita pikirkan oh ini maksudnya oh begini sehingga apa kita bisa terhindar dari pemaknaan ayat yang salah atau keliru atau pemaknaan yang membuat kita terjebak di dalam sesuatu yang salah jadi itulah ada tingkatannya tingkatannya perbaiki kualitas kita baik selanjutnya kenapa sih harus berinteraksi dengan Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu tidak hanya berupa tulisan yang diam saja ya sesungguhnya tidak hanya berupa tulisan yang memang sulit dipahami tidak harus sebatas tetapi ada kandungan kandungan di dalamnya bisa menjadi hudan petunjuk bagi kita bisa menjadi syifa obat bagi kita bisa menjadi penenang bagi kita bisa sebagai sumber keilmuan bagi kita asal apa asal ada keyakinan dalam Al-Baqarah disebutkan Anda sudah hafal Alif Alif Al-Mim Zalikal Kitabu La Roi Bafi ini loh Al-Quran ini loh kitab kitab Al-Quran sebagai mujizat babi Muhammad yang diturunkan kemudian sebagai pegangan kaum muslimin jangan 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 ada keraguan jangan ada keraguan artinya apa mafum muhalafahnya pemanan kebalikannya kita harus yakin bahwasannya di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk La Roi Bafi Hudan Ul-Hudan Lil Mutsakir sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kalau muslim pasti misalkan ya dari KTP-nya jelas Islam kita lahir dari orang tua yang muslim ya kita belajar sahadat dari dulu ya kita belajar sholat ya muslim mengetahkan itu kualitas kualitas kita kualitas bagaimana seberapa besar pengamalan kita terhadap ajaran agama tersebut maka kuncinya adalah adanya keyakinan kemudian di dalamnya Al-Adina Yuminu Nabi dan selanjutnya di ayat kelima atau ke enam pula ikahumul muflihun ya sesungguhnya untuk apa untuk meraih derajat atau meraih tujuan menjadi orang yang bahagia menjadi orang yang senang menjadi orang yang sukses ya muflihun tapi apa kuncinya tadi yakin jadikan Al-Quran itu kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran jadikan Al-Quran itu sebagai apa bagi kita sebagai pedoman petunjuk agar apa agar mempunyai efek kenapa sholat kata Al-Quran sholat itu tanha nilfasa iwal munkar dapat mencegah dari perbuatan perbuatan yang jelek yang buruk ya yang lacut kemudian yang nalai kemudian dan pemanahan pemanahan lain dari masyarakat dan segala macamnya kenapa kamu misalkan zakat karena zakat dapat mencucikan jiwa mencucikan harta membersihkan pikiran kenapa kamu jikir karena kata Al-Quran jikir itu dapat menenangkan hati kalau kita lagi sedih kita ingat kepada Allah kemuliaan jikir maka hati kita akan tenang itu kata Al-Quran kenapa kamu itu kan itu kan yang berkaitan dengan agama semua ini ada orang-orang pariwisata misalkan disini kenapa kamu jalan-jalan kata Al-Quran ya pantas silahkan anda jalan-jalan di bumi ini berkeliling untuk apa untuk rihlah rihlah itu apa ya menikmati perjalanan dengan menikmati sesuatu hal tetapi bermaksud untuk mendekatkan dari kepada Allah kenapa silaturahim karena dapat mempanjang usia rezeki dengan berhubungan orang-orang pariwisata itu kan dengan berhubung misalkan berhubungan dengan orang-orang yang lain itu kan ada silaturahim dan silaturahim itu satu sama lain kan saling senyum senyum itu membuat orang bahagia menjadi tenang ini ada orang MIK misalkan kenapa di dalam ada Al-Ma'idah Al-Ma'idah itu kan hidangan kalau dikagut berkaitan semua apalagi tentang pendidikan keiluman itu ada di dalam Al-Quran makanya kenapa dijadikan sumber pertama ajaran Islam jadi bukan hanya berkaitan dengan agama saja Islam tetapi berkaitan dengan berbagai aspek begitu ya jadi kenapa harus berinteraksi karena dengan interaksi diharapkan mempunyai pengaruh terhadap diri kita terhadap pemikiran kita lalu pertanyaannya bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran Anda boleh baca di catatan yang saya kirimkan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran itu akan membaca dengan sebaik baiknya bacaan tala membaca juga sama dengan cuma pengertian dalamnya berbeda disini ada kata-kata Hakkotilawati apa sebenar-benarnya bacaan itu yang dimaksud di dalam Iyya Ulamuddin Hakkotilawati itu ada tiga yaitu dengan lisan kemudian dengan akal dan juga hati jadi bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran itu baca dengan sesungguhnya dengan lisan itu tugas utama lisan adalah membaca huruf per hurufnya karena dalam suatu keterangan juga kan membaca Al-Quran itu dalam satu ayat di dalam ayat itu ada yang berbentuk kalimat dalam kalimat itu ada kata dalam kata itu ada huruf per hurufnya itu dikalikan sepuluh kalau kita ingin berbentuk tentang pahala jadi setiap huruf yang kita baca itu mengandung peluang atau potensi itu tugas lisan baca huruf per hurufnya menjadi rangkaian kata menjadi rangkaian kalimat dan nanti bersurat dan lain halnya tetapi kata Iyiaul Mudin ini tidak cukup dengan lisan ada dengan hati dengan akal apa tugas akal yaitu memahami ya tadi ya ada irisannya berarti kan dengan yang disampaikan tadi di awal memahami memahami harus dengan apa harus dengan ilmu ya cara memahami bagaimana ya tadi membaca terjemah membaca tafsir tafsir membaca penjelasan ulama itu adalah bagian dari tugas akal dari tulisan naik ke akal kan gitu biasanya turun ke hati yang enggak naik ke akal jadi kita pahami seperti apa sih ini maksudnya relasinya apa kok begini kok begitu nah itu kan ada pengamatan ada penelitian ada penglihatan ya lalu sebenarnya benarnya bacaan atau hak patilawati ini ada yang ketiga apa yaitu hati digunakan hati jadi tidak sebatas misalkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim itu gampang sudah anda itu posisinya ketika anda TK ketika anda SD sekarang tingkatkan itu jadi sekarang dengan hati tugas hati apa mengambil pelajaran mengambil nasihat mengambil ibroh mengambil ilmunya apa sih Allah itu ingin menuturkan apa kepada kita Allah itu ingin menyampaikan apa pesannya Allah itu ingin memberikan panduan apa kepada kita nah itu oleh hati karena agama itu atau Islam itu bisa ada yang bisa dilogikakan dan ada juga yang tidak bisa dilogikakan maka ketika hati berbicara hati itu akan menyampaikan sesuatu yang benar ya jadi itu bagi orang-orang yang beriman itu adalah itu membaca lewat tulisan memahami lewat akal memahami lewat akal kemudian mengambil nasihat oleh hati sedangkan dari ibn Mas'ud yaitu adalah hak kotilawati itu yang dimaksud adalah patuh patuh terhadap apa terhadap apa yang diharamkan dan yang diharamkan kalau patuh terhadap yang diharamkan berarti mengerjakan atau mengambil tetapi patuh terhadap yang diharamkan berarti apa meninggalkan atau menjauhi sehingga di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran itu dapat mengambil manfaat ya sampai jam berapa mohon maaf kalau tidak diberhentikan saya nanti mas tegar sampai jam 9.50 kita harus jika ingin dikatakan sebagai mereka orang-orang yang beriman yaitu mampu untuk tadi membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan hak kotilawati ya sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan penjelasannya di dalam para mahasiswa yang berbahagia ya disini kita jadikan Al-Quran ini diawali dengan keyakinan jika tanpa adanya keyakinan tidak akan dicapai tujuan tersebut ya harus ada positif thinking kita terhadap pencipta siapa yaitu Allah karena Allah akan memberikan petunjuknya itu ya mudannya itu lewat bacaan yang kita baca melalui keyakinan jadi ada hadis kudsi hadis kudsi itu adalah hadis apa adalah firman Allah ya firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran dan diucapkan oleh Muhammad kemudian di kodifikasi hadis kudsi itu bahasa gampangannya ini inda zoni abdibi sesungguhnya aku ya ada pada perasaan kahambaku Allah Anda berperasaan tak positif Allah hadir dengan sesuatu yang positif tersebut Anda negatif maka kita berlindung ya kepada Allah dari sesuatu yang negatif tersebut kenapa terkadang apa yang ada di dalam hati kita ketika kita berperasaan kebaik kepada Allah maka Allah akan senantiasa menggerakkan energi kita untuk mencapai sesuatu yang positif tersebut ya makanya Anda kalau dalam berkeberapa praktik keagamaan di dalam ibadah di dalam doa hati-hati ya hati-hati di dalam apa di dalam mengecapkan sesuatu ya apalagi yang namanya orang tua ya yang kita harus menjaga jangan sampai orang tua kita khususnya ibu kita mengucapkan hal-hal yang jelek aduh saya maknanya kok bodoh-bodoh teling nah itu itu berarti kan negatif ya kita berlindung pada Allah jangan sampai kita benar-benar bodoh makanya kita positif ya Allah saya memang merasa ya keterbatasan di dalam pemikiran terkadang lambat di dalam belajar orang lain sudah sampai mana masih terus di dasar masih terus dangkal mohon kepada Allah ya Allah semoga apa yang kita usahakan itu apa yang kita yang kita yang kita sekarang lagi berusaha lagi mendapatkan petunjuk dan bantuan serta rahmat dari berikanlah kecerdasan berikanlah pinteran berikanlah ilmi makanya suka ada doa robbi izni ilma ya Allah selamatkan hati ilmi nah itu bagian dari mengharap kepada Allah yang pertama yang kedua bagian positif thinking kepada Allah jangan sampai doa ke Allah tapi Allah tengah ngabulkan ya petunjuk tengah ngabulkan gitu dulu saya pernah ya apa ngendekan ya ngendekan kondektur ya ngendekan angkot lah gitu ya ngendekan angkot angkot kalau di Garut itu kan ada angkot banyak supir itu yang bilang gini aduh kalau sekarang wajar ya wajar itu apa banyak saingannya ada ada dan lainnya kalau dulu itu angkot itu favorit kan tapi sering bilang begini narik teh gitu kan hanya dapat segini-segini aja gitu kan cukup untuk bensin juga enggak apalagi untuk membawa uang ke rumah untuk anak istri misalkan gitu kan itu secara tidak langsung apa meniadakan Allah di dalam ucapannya dan kufur nikmat kenapa saya perasaan melihat misalkan supir tersebut penumpangnya banyak ya kan ada satu itu ya berangkat dan pergi penumpangnya itu banyak pengkos itu pasti adalah uang itu ada gitu kan untuk beli bensin iya gitu kan apalagi apalagi untuk bahwa hasilnya itu lebihnya itu untuk anak istri tetapi sering disampaikan dengan ungkapan aduh borara ah itu apa ya borara bahasa indonesianya untuk ya jangankan untuk dibawa ke rumah untuk beli bensin aja suka tidak ada nah Allah hadir disana malaikat hadir kan ada Allah mendengar seperti itu secara tidak langsung itu adalah doa sehingga penumpangnya memang betul-betul tidak ada pas besoknya atau pas siangnya pas sorennya itu bisa terjadi terikian nah kembali lagi pada tadi banyak-banyak hati-hati ya jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dan dalam menjadikan pedoman ini harus ada timbul keyakinan harus ada positive thinking ini indah abdi kemudian bagaimana juga kita di dalam memunculkan agar emosional kita dekat dengan Al-Quran atau Al-Quran itu bisa mempengaruhi kita dalam emosional dan sebaliknya emosional kita terpaut di dalam Al-Quran seseorang kalau di ilustrasi Anda dengan teman Anda kalau ingin ada rasa emosional yang tinggi maka sering-sering ngobrol sering-sering ketemu kalau ini saya menggunakan handphone di handphone terbatas siapa yang terlihat di sini ada sifat dan anggun sifat dengan anggun misalkan saling kenal saling kenal saja itu tidak cukup kenapa karena suka ketemu malu kalau hanya say goodbye atau pura-pura tidak kenal maka apa banyaklah berinteraksi dengan cara apa misalkan ngobrol kalau masa daring begini chattingan gitu kan terus menyapa maka apa oh iya ya ternyata sifat ini perhatian pada saya kata anggun oh ternyata kalau inilah artis buah teman nah begitu juga dengan Al-Quran agar kita dapat mengikatkan emosional dengan Quran sata Al-Quran jangan biarkan Al-Quran itu utuh bagus di dalam lemari kita ya biarkan lecek juga lecek itu kotor ya biarkan lusuh juga kenapa artinya kita sering menyapaknya juga nyapaknya jangan surat yasin terus misalkan ya nanti iri-irian ayat yang lainnya ayat yang lainnya misalkan kok yang dibaca yasin terus sih kok saya juga kan sama apa yang ada dalam Al-Quran surat-surat yang ada dalam Al-Quran jadi jangan pilih-pilih juga tumbuhkan emosional kita dengan apa dengan sering menyapa makanya ada doa Allahumma jahat Al-Quran Ya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk hatiku sebagai penentram hatiku sebagai istilahnya bukan buah apa ya sebagai penghias hatiku dan sebagai cahaya penelitian rasoris ini tidak hanya mata dan sebagai pelipur lara ketika aku sedih penghibur dan sebagai pengusir dari keraguan sehingga memang Al-Quran itu bagian yang tidak terpisahkan dari kita sebagai mas islam Allah sebagai produsen kita Allah juga menciptakan panduannya yaitu Al-Quran kita sebagai barang barang misalkan barang kalau dioperasikan tidak sesuai dengan panduan bisa jadi orang yang awam tersebut tidak bisa mengoperasikan balang elektron tersebut maka baca panduan kita manusia diciptakan oleh Allah seperti itu Allah menurunkan juga pedomannya sebagai panduan menjalankan kehidupan maka sebagai manusia jika ingin menjadi manusia seutuhnya baca panduan tersebut agar tidak khoslet agar tidak hancur agar bisa di timalkan di dalam menjalankan kehidupan ya itu ya mudah-mudahan pembahasan sharing terkait Al-Quran ini terkait interaksi dengan Al-Quran ini menjadikan pencerahan bagi kita saya bukan orang yang sudah benar saya bukan orang yang sudah lurus tetapi dengan sharing seperti ini semoga memotivasi juga kepada diri saya untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran tidak cukup baca itu satu dua kali satu tahun dua tahun sampai seumur hidup kita ini kita jangan lepas untuk selalu menuntut ilmu misalkan salah satunya melalui Al-Quran jangan biarkan Al-Quran itu berdiam diri tapi kita syata agar dapat penuntun jalan ke depan kita dengan tadi memahami dengan mengambil ibroh hikayat dan lain sebagainya begitu sementara tentu apa yang disampaikan oleh saya ini ada benarnya ada juga salahnya kebenaran tentu datang dari Allah walaupun ada hal-hal yang kurang berkenan tentu dari keterbatasan lisan saya dan keterbatasan akal ilmu dan lain hal yang dimiliki ya demikian sementara saya kembakkan lagi kepada pengaturan mana kan tegas terima kasih banyak kepada Bapak Haris Budraha yang telah membentukan materinya yang sangat luar biasa pada hari ini mengenai berinteraksi kepada Al-Quran nah kepada teman-teman peserta semuanya sekarang sudah masuk kepada sesi diskusi ya disilahkan kepada teman-teman peserta barangkali ada yang belum paham mengenai materian ataupun ingin mengulik lebih lanjut lagi boleh untuk menyampaikan pertanyaannya dengan cara raise hand lalu menyampaikannya melalui on loop atau menggunakan fitur chat dipersirahkan kepada para peserta untuk barangkali ada yang ingin bertanya ayo kepada teman-teman peserta boleh juga untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat zoom ya terima kasih tidak ada yang bertanya itu ada dua hal yang pertama bisa sudah paham dan sudah mengerti sehingga tidak ada yang ditanyakan dan itu Alhamdulillah dan yang kedua hal yang kedua itu adalah apa yang disaya sampaikan itu tidak mengerti apa yang diucapkan oleh saya sehingga membuat gunung bisa jadi itu sehingga apa yang ingin ditanyakan nah ini saya berlindung ya kepada Allah dari hal yang kedua ini iya Pak barangkali ayo teman-teman serta barangkali ada yang ingin dipertanyakan jangan malu-malu ya untuk menyampaikan pertanyaannya boleh kok untuk menyampaikannya lewat chat zoom juga boleh wah ini sudah ada Pak satu di chat zoom dari Sipa Nabila apakah dalam membaca Al-Quran itu harus diucapkan besar-besar atau boleh dibaca bisik-bisik Pak baik terima kasih yang namanya membaca itu kalau tadi ya merujuk tadi ya lisan lisan itu lidah lidah itu tugasnya untuk mengucapkan ketika diucapkan itu harus ada harus kedengaran kedengaran itu minimal oleh telinga sendiri nah oleh telinga sendiri nah kedengaran itu juga boleh terdengar oleh orang lain dan itu juga boleh tetapi jangan sampai apa yang kita baca itu mengganggu orang lain juga juga harus kita perhatikan ya sebagai dari etika dan ada dalam membaca berarti kan kedengaran minimal tadi kan saya katakan minimal oleh telinga sendiri berarti kan bisik-bisik ya Anda coba praktekan sendiri-sendiri sekarang ya praktekan aja misalkan tahu kedengaran gak oleh telinga Anda ya kalau itu terdengar berarti itu boleh-boleh saja seperti itu dan itu membaca kan nah berbeda kalau dengan hati kan dengan hati itu sulit membedakannya apakah itu benar atau tidak yang kita baca itu dan itu sebetulnya bukan membaca ya kalau membaca itu ya kita jaharkan jaharkan artinya kita suaranya munculkan tapi tidak harus juga keras-keras teriak tapi tadi apa standarnya minimal terdengar oleh telinga kita sendiri gitu dan walaupun kita ingin mengeraskan agak keras tadi kan jika itu tidak mengganggu orang lain maka itu boleh-boleh saja ya begitu ya untuk singkatnya dan perhatikan juga ya kita itu di dalam melaksanakan keadaman jangan sampai kita soleh sendiri ya soleh sendiri adanya apa maslahat untuk kita saja tapi kalau itu tidak sama maslahat jika disuarakan keras keraskan terdengar oleh orang lain menjadi hidayah baik tapi tadi kalau itu sampai mengganggu berarti kan ada kesalahan yang ada disampaikan oleh kita begitu terima kasih baik terima kasih Pak disini sudah ada lagi Pak bentar ini halo Pak ya kresek 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 gimana ini sudah ada Pak di chat dari Anissa dari Juru Amerika Pak Assalamualaikum selamat pagi Bapak saya Anissa yang bertanya bagaimana hukumnya apabila ada surat yang pernah dulu kita hafal dan sekarang hapalan-hapalan itu sudah lupa apakah dosa terima kasih baik tantangan yang terbesar bagi hafid itu bagi penghafal itu adalah bagaimana menjaganya ya bagaimana menjaga agar hafalan itu ada terus diantara kita ada terus di dalam pikiran kita ada terus di dalam gini kita cara untuk menjaganya dengan sering-sering mengucapkan dengan sering-sering melapalkan dengan sering-sering mengulang-ulang yang sudah dihafal makanya seorang hafid itu mulutnya itu akan terus ya dimanapun kapanpun ketika ada pada waktu-waktu yang senggang dia selalu untuk apa untuk menjaga kenapa tetap dijaga karena tadi saya selalu dengan pertanyaan ditakutkan ada yang hilang ya disini saya tidak akan mengucapkan berdosa tidak berdosa nya ya saya takut mendahului kalau masalah langsung berdosa tidak berdosa nya tapi alangkah baik ketika kita sudah menghafal Al-Quran menjaga hafalan itu agar terus ada di dalam diri kita itu ya kalau masalah hukum dosa dan tidak dosa saya jarang untuk ke arah itu karena ada ketakutan tersendiri ketika saya menyampaikan demikian ketakutan dalam arti apa mendahului hak prioritas Allah seperti begini kamu kok sholatnya begitu harusnya sholatnya begini itu dosa tidak mengikuti sunnah yang mana dulu seperti apa jadi ada hati-hati kalau berkaitan dengan dosa tidak dosa itu ya silahkan begitu mohon maaf baik tadi kayaknya ada yang muncul-muncul teks ya pak ini pertanyaannya sudah mulai banyak ya pak yang kedua ini ya yang terus yang kedua ini dari saudari sayu selesabila izin bertanya bagaimana jika saat membaca Al-Quran kita melakukan kesalahan sebenarnya tidak benar atau harokatnya tapi kita tidak menyadari hal itu apakah hal tersebut membuat kita menjadi dosa apa tadi pertanyaannya dosa tidak dosa ya begini permasalahan di antara kita sekarang di generasi Z khususnya aneh generasi Z ya kalau saya bukan Z ya milenial juga bukan saya itu kolonial kayaknya adalah belajar itu ingin yang simple belajar itu yang enak belajar itu yang efektif belajar itu yang to the point salah satunya mungkin lewat media lewat Youtube lewat TikTok lewat Instagram dan lain halnya di dalam hal ini belajar agama belajar agama juga termasuk bagian dari itu di dalam belajar agama ada belajar makanya sebagai anjurannya adalah meskipun kesenangan kita terhadap melihat mengaji belajar agama melalui media-media yang tersebutkan tetapi jangan kita tinggalkan dalam belajar agama dalam belajar Al-Quran harus ada guru yang wujudnya tak lah yang ada kenapa untuk kita minta bimbingan untuk minta apa untuk kita minta arahan dan untuk kita minta sebagai bagian dari pendengar ya kita mau baca nih setorkan bacaannya reksi ini sudah baik atau belum makanya harus ada pendamping harus ada guru harus ada pembimbing di dalam membaca Al-Quran karena tidak cukup kita membaca misalkan tadi kenapa harus ada guru kenapa harus ada pembimbing secara langsung agar terhindar dari kesalahan kesalahan yang tidak kita rasakan karena perspektif kita di dalam membaca Al-Quran bisa jadi benar tetapi orang lain mendengar bisa jadi salah atau kita benar kalau orang lain juga benar bisa untuk menghindari kesalahan tadi yang tidak dirasakan maka solusinya adalah diperdengarkan kepada orang lain terkait pertanyaan tadi masuk lagi dosa saya tidak akan kesan nanya saya akan menyampaikan begin ketika kita belajar apa ketika kita membaca dengan meniatkan belajar yang namanya belajar itu wajar jika ada kesalahan yang tidak boleh itu adalah kita sudah pinter dalam membaca Al-Quran lantas membaca Al-Qurannya bukan seenaknya ya seukuran seenaknya sendiri gitu kan sehingga kita luput bahwasannya ada bacaan-bacaan yang terlewatkan hukumnya ada yang terlewatkan tajwidnya makhorijul rupnya tetapi ketika kita membacanya dengan diniatkan belajar menurut sebagian ulama maka itu tidak apa-apa tidak apa-apa wajar yang namanya lagi belajar makanya sampai sekarang juga saya tuh baca Al-Quran ya niat belajar saya begini dengan Anda ini sekarang ya saya tidak meniapkan saya ingin mengisi kajian membuat Anda pintar membuat Anda paham tidak tetapi bagaimana saya belajar untuk menyampaikan apa yang saya ketahui ya menurut apa yang dipelajari ya baik itu Al-Quran penjelasan guru-guru penjelasan kitab-kitab ulama ya jadi kita tidak ada perasaan merasa saya sudah bisa saya sudah matang saya segera hingga saya cocok itu juga permasalahan yang ada di lingkungan terkadang ketika kita sudah mengetahui satu nilai agama kita sampaikan seolah-olah kita sudah menguasai sesuatu yang benar bisa jadi apa yang saya sampaikan salah maka Anda juga berhak untuk misalkan mengoreksi saya karena demikiannya jadi tadi kembali lagi pada tadi pertanyaan maka niatkanlah belajar belajar yang baik adalah ada tumpimbing sehingga kita mengetahui mana yang masih kurang mana yang salah mana yang seharusnya dibaca misalkan dengan makhori huruf ha atau ho gitu kan atau yang dibaca panjang dibaca pen gitu ya jadi jangan takut begini wah kata orang kalau baca Al-Quran yang terlewat hurufnya jadi salah karena salah arti gitu kan sehingga apa daripada salah jadi dosa bisa ada sebagian orang yang berpikiran demikian begitu ya mohon maaf jadi lanjutkan silahkan belajar tetapi niat belajar tersebut baiknya dibimbing ya kecuali kalau kita lagi misalkan sendiri baca Al-Quran tapi tadi niat membacanya dibaca belajar baik ini mungkin pertanyaan terakhir apa satu lagi ya ijin bertanya kebenaran Al-Quran itu kan bersifat dan memang sempurna lalu bagaimana cara terbaik dalam Islam ketika kita sedang berhadapan dengan orang yang seakan-akan sedang berargumen mengenai kebenaran Al-Quran tersebut dengan logikanya sendiri baik terima kasih ini pertanyaannya sederhana tapi sulit untuk dijawab tapi saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman begini Al-Quran tadi dalam memahami dalam hak khotilawati ada bagian akal di sana akal itu untuk memahami di dalam memahami Al-Quran itu kita ada media yang lain ya sebagai penunjang yaitu membaca terjemahan membaca tafsir penjelasan-penjelasan ulama dan lainnya nah di dalamnya juga terjemahan itu sebagai alat bantu untuk kita memahami apa yang tidak dimengerti kemudian dimunculkan tafsir tafsir untuk mengolah penjelasan-penjelasan yang memang dibutuhkan penafsiran atau penjelasan yang lain karena di dalam ayat Al-Quran itu ada kosa kata kosa kata atau istilahnya itu murfodat atau ada kata-kata yang memang masih ada yang ambigu ya ada yang seolah-olah artinya sama tetapi berbeda ada yang masih bias masih bias masih abu-abu dan lainnya dalam mempelajari tafsir atau Anda membaca tafsir pun jangan saya mudah membaca tafsir sudah mempelajari tafsir dan sudah membaca tafsir tetapi tafsirnya hanya satu itu juga kurang elok nanti dalam berargumen menyatakan bentuk keagamaannya memahami ayatnya disampaikan itu tolalah itu benar paling benar kenapa? karena tafsir itu bermacam-macam corak juga ada yang misalkan tafsir mengenai kebahasaan ada kebahasaan ada yang misalkan tafsir itu perspektifnya dia memang hukumnya saja jadi pembahasan dalam tafsir itu berisi tentang hukum-hukum ada ada juga yang tafsir terhadap khusus tasawuf ada ada juga tafsir yang memang mendalam isinya banyak kemudian ada juga yang terkait dengan kosa-kata saja jadi macam-macam atau tematik misalkan ada jadi tafsir itu banyak corak bisa jadi tafsir satu dengan tafsir yang lainnya itu berbeda kenapa? karena corak tadi berbeda metodologi juga pendekatannya digunakan berbeda metodologi memahaminya juga berbeda sehingga wajar saja memunculkan sesuatu yang berbeda tetapi ingat itu bukan salah berbeda pemahaman di dalam memahamin masuk ke pertanyaan yang tadi bila mana ada orang yang menyatakan atau berargumen tentang keagamaannya seolah-olah menggunakan ayat dan mengklaim paling benar itu kurang bijaksana menurut saya kurang bijaksana kenapa kurang bijaksana? karena mengklaim diri paling benar itu itu tidak baik itu tidak diperbolehkan di dalam kalau mengklaim paling baik berarti kebenaran yang mutlak sedangkan tidak ada kebenaran yang mutlak hanya kebenaran dari Allah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran Al-Quran benar mutlak tetapi kita sebagai orangnya terkadang merepresentasikan Al-Quran seperti logika kita itu kurang baik juga bukan agama yang dia bela bukan Al-Quran yang dia bela sesungguhnya ketika menganggap pendapat itu paling benar tetapi apa? egoismenya sendiri egois dalam berpikir sehingga membuat kabur orang lain atau menyalahkan orang lain logika berpikirnya itu seolah-olah tidak bisa dipangkas dan ditangkal hanya paling benar dia sesuatu yang seperti itu harus kita hindari harus kita jauhkan dari pikiran kita dari hati kita karena satu ayat dengan satu ayat bisa berbeda pemahaman contoh begini satu sebelum diakhiri ada awlamas tumun nisa Anda tentu banyak yang mengetahui ketika sudah wudhu bersentuhan dengan lawan jenis itu batal tidak ya kan ada yang mengetahuinya batal pak makanya saya kalau sudah wudhu saya jauh-jauh dari lawan jenis ada juga yang suka jahil katanya pak gitu ditempel wudhu lagi ditempelin lagi wudhu lagi ada yang seperti itu kan Anda mungkin punya kasut ya tetapi ada juga yang berpemahaman tidak batal kalau kita wudhu sudah wudhu kemudian bersentuhan kulit dengan lawan jenis itu tidak batal apakah ulama tersebut menyimpulkan salah orang-orang tersebut kan merujuk pada ulama apakah ulama yang membuat hukum tersebut salah tidak tidak salah karena berbeda pemahaman dari tafsir juga yang berbeda ada yang memahami batal taulah mas tumun nisa itu adalah bersentuhan laki-laki menyentuh perempuan kulit berarti dengan kulit maka itu batal nah disana ada namanya hakiki makna hakiki jadi dalam Al-Quran bisa dimanai satu kata itu bisa dimanai hakiki nah itu contohnya ada juga laulah mas tumun nisa dimaknai dengan majaji artinya kiasan kiasan seperti apa contohnya laulah mas tumun nisa itu artinya aujam maktum berjima kalau sudah berudu kemudian melakukan jima lamas itu artinya bersentuhan bersentuhan itu bukan kulit bukan kulit ini mohon maaf tidak apa-apa anda sudah dewasa tetapi kulit dalam artian jima hubungan suami-istri baru itu membatalkan artinya yang awalnya suci tidak suci batal nah itu wajib bukan hanya wajib budu lagi itu kan halus dengan apa halus dengan mandi besar nah disana lamas itu apa lamas sayamus itu lamas tum itu ya bersentuhan itu diartikan majaji kiasan saja kiasan terhadap kulit mohon maaf ya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang satu sah yang satu sah yang satu boleh yang satu boleh karena berbeda kerakaan satu lagi contoh satu lagi contoh seperti tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci kata suci di sini Al-Mutoh Harun adalah orang yang punya wudhu ketika Anda meyakini itu dan Anda tidak berwudhu maka tidak boleh untuk menyentuh Al-Quran kalau dimaknanya itu adalah suci bagi orang yang berwudhu orang-orang berwudhu kan berarti suci kan keadaan suci terlibat dari hadan tetapi ada pendapat lain Al-Mutoh Harun disana berarti malaikat malaikat itu kan makhluk yang suci kalau kita Anda meyakini bahwasannya Al-Mutoh Harun ini malaikat ketika Anda ingin menyentuh Al-Quran tanpa wudhu berarti boleh kenapa karena diyakini Al-Mutoh Harun itu bukan orang yang tidak berwudhu tetapi malaikat begitu ya jadi jangan disini kita diberikan kemahaman bahwasannya jangan mudah menyalahkan orang lain kamu belum menggunakan wudhu jangan menyentuh Al-Quran bisa jadi bagi orang yang itu kemahamannya adalah malaikat kamu wudhu lagi barusan tadi saya lihat kamu bersalaman dengan si A misalkan ada yang menugur kepada seorang laki-laki kamu harus wudhu lagi tadi saya lihat kamu jabat tangan dengan wanita itu itu kan mudah begitu aja mungkin yang dipahaminya itu bahwasannya tadi kalau menyentuh dengan wanita lain sih gak apa-apa dia kan memahaminya apa yang junub tadi yang jima maka banyak pemahamannya kalau bersentuhan ada hasrat seksualnya kalau bersentuhan misalkan bisa berimajinasi kemana-mana kalau hanya bersentuhan ada kerteng hati misalkan itu membatalkan jadi banyak saya beragam sehingga kita kembali lagi pada pertanyaan tadi sesungguhnya apa yang dipertahankan dari argumen ketika membawa Al-Quran bukan untuk membela Al-Quran atau menyatakan kebenaran Al-Qurannya atau membela agamanya tetapi lebih pada mempertahankan egoisme dalam berpikirnya jadilah kita menjadi orang yang bijak di dalam memahami agama jadilah kita orang yang penuh dengan saling menghargai di dalam perbedaan memahami agama begitu ya mohon maaf apabila ada kurangan terima kasih atas segala perhatian partisipasi Anda semua semoga Anda sehat selalu semoga dibudahkan dalam segala urusan semoga resipi juga dilancarkan Allah memberikan kesehatan bagi orang yang sakit tentu apa yang disampaikan ini tidak sempurna harapannya Anda pun bisa menggali lagi mencari ilmu lagi dan mendapatkan informasi dari yang lebih apa yang lebih baik lagi demikian terima kasih sekali lagi mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Kang Tegar terima kasih terima kasih kepada peserta yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya dalam sesi diskusi tadi diskupkan sekian sesi pematerian dan diskusi pada kali ini Pak Sris Haris Nugraha atas waktu dan ilmunya pada kuliah duha kali ini sebelum itu saya akan membacakan kesimpulan pada kuliah duha pada hari ini Al-Quran memiliki arti membaca ataupun kumpulan bacaan yang dituliskan secara hakikat yaitu merupakan ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril Al-Quran diturunkan yang disesuaikan dengan peristiwa keadaan dan perutuhan manusia yang sedang terjadi musia diinteraksi sehingga memberikan pengaruh satu sama lainnya pengaruh yang kita menikmati menjadi tenang menjadi penuh dan petunjuk ini bukan hanya dalam interaksi di dalamnya apabila kita menikmati Al-Quran menjadi teban kita menangkap petunjuk 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 dengan petunjuk dengan demikian rangkaian acara pekanan kursi hadu HPAI tetap muka daring tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester genap 2021 marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah 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 Amin Saya Tengah-tengah Selaku Mas Ropcer Pada Pekanan Duh Hari ini Selamat Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Semua ya Ada-ada Semua ya Terima kasih Semoga Semoga kita bisa bertetap muka Nanti Saya Terima kasih Terima kasih Pak Oke teman-teman peserta semuanya Jangan lupa ya untuk mengisi link presensi keluar yang telah dibagikan oleh pengurus Setelah mengisi link presensinya boleh untuk Live Zoom Terima kasih ya Kang Teteh Terima kasih Terima kasih